Pertama, Kejagung menyatakan bahwa KSP Indosurya telah memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah seluruhnya sebanyak 106 rupiah triliun berdasarkan hasil audit nasabah yang tidak terbayarkan lebih dari 6.000 nasabah yang jumlah terugianya sebesar kurang lebih 16 rupiah triliun. Kedua, KSP Indosurya dinilai tidak memiliki legal standing sebagai kooperasi karena tidak pernah melakukan rapat anggota. Anggota yang direkrut tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan penting kooperasi dan produk yang dijual dinilai tidak masuk akal. Ketiga, KSP Indosurya membuka dua kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan kepada kementerian kooperasi dan UKM serta tidak diketahui oleh anggota. Keempat, setelah uang nasabah pada tahun 2012 sampai tahun 2020 terkumpul sebagian dana tersebut dialirkan ke 26 perusahaan cangkang milik Henry Surya dan sisanya dibelikan aset berupa tanah, bangunan, dan mobil atas nama pribadi dan atas nama PT. Tsun International Capital. Kelima, perbuatan ketiga tersangka yaitu Henry Surya, Dun Indira, dan Sunguito Ayub dinilai menghindari adanya pengawasan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan cara mengelabui masyarakat. Sebelumnya, kasus penggelapan dana kooperasi simpan pinjam KSP Indosurya tengah menyita perhatian publik berdasarkan penyidikan Bares Krim Poli. PKSP Indosurya telah memutarkan dana kelolaannya sebesar 106 triliun rupiah dan dialiri ke perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan kooperasi itu maupun pemiliknya, Henry Surya. Meskipun begitu, Majelis Hakim memutus fonis bebas Henry Surya selaku pemilik KSP Indosurya dari segala dakwaannya. Perintah tersebut merupakan kelanjutan atas hasil pertemuan bersama Kejagung, Polri, Menteri Kooperasi, dan UKM akhir pekan lalu. Pertemuan ini membahas soal putusan pengadilan yang membebaskan tersangka Indosurya, Henry Surya.